Oke, jadi yang di Toyota Land Cruiser ini kita menambahkan sistem baru ya, jadi yang sistem GBL Synthesis ini yang dari bawaan dari Land Cruiser, sama sekali sudah kita tidak gunakan ya, mulai dari speakernya, terus center, rear surround, speaker belakangnya, semua sudah kita ganti dengan yang aftermarket ya. Nah, walaupun ini tidak kelihatan sama sekali ada penambahan speaker, tapi isinya sudah kita ganti ya, jadi nanti kita kasih bocoran ya, apa aja yang kita ganti di mobil Toyota Land Cruiser ini, jadi sambil kita drive and ice, kita dengerin musiknya. Nah, kita pakai modul bluetooth ya, jadi modul bluetooth itu kita connect dengan DAP Astel & Kern ini, terus itu diprosesing sama satu buah prosesor yang terbaru, yang 16 channel ya, kemarin kita sudah bikin unboxing produknya sebelum ini ya, dan itu sudah kita review, terus sekarang sistemnya sudah jadi semua, sudah selesai tuning, dan kita sekarang ingin test drive aja sambil kita dengerin sistem audio yang sudah terpasang di Toyota Land Cruiser ini oleh tim Karten Soto Sound Jakarta. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke jadi yang head unit standar masih bisa kita gunakan ya jadi ini tetap kita kombinasikan dengan prosesor yang sudah aftermarket ya dan ini masuk ke source di analog ya, jadi kita punya 2 analog dan optical, dari optical kita gunakan untuk bluetoothnya dengan DAPnya dan yang satu lagi yang tetap head unit bawaan mobilnya oke sekarang kita mau lihat hasil instalasinya bagaimana kita bisa membuat sistem audio mobil dengan produk aftermarket yang branded tapi tampilannya tetap OEM style ya yuk kita lihat di hasil Toyota Land Cruiser ini oke katernas, jadi untuk pemilik Toyota Land Cruiser pasti akan tahu bahwa sistem audio mobil ini sudah menggunakan GBL Synthesis ya jadi yang tidak kita ganti hanya head unit ya mulai dari speakernya speaker depan sudah menggunakan 3 ways dengan ada dudukan OEMnya ada senternya, di belakang ada 2 ways di belakang rear ada rear surround juga termasuk juga satu buah subwoofer sudah ada di mobil Toyota Land Cruiser ya untuk sistem audio mobil standarnya ya tapi kita tidak bisa depend sama yang bawaan speaker standar jadi kita ganti semua ini mulai dari tweeternya mid range-nya, mid bass-nya kita gunakan yang focal utopia M ya dengan sistem aktif terus yang center kita matiin aja jadi karena kita bisa mendapatkan suara virtual center dari DSP kita bisa settingnya dan untuk mendapatkan hasil yang bagus kita juga tidak bisa depend sama head unit bawaannya ya jadi kita tambahkan satu buah prosesor kita letakkan di bawah jog sini dan ada satu buah modul bluetooth ya jadi kita gunakan digital optiknya untuk streaming kita bisa streaming dari handphone atau kita bisa streaming dari DAP jadi bebas ya untuk streaming audionya dan ini bisa dikontrol dari prosesor semua kita bisa kontrol dari prosesor sini dan bukan hanya speaker depan doang yang kita ganti ya bagian belakang juga kita ganti oke jadi yang speaker belakang juga sudah menggunakan focal utopia WXP ya jadi depan kita menggunakan focal utopia M tengah kita menggunakan focal utopia WXP sistem twist dan semuanya kita menggunakan kedudukan asli ya jadi tidak ada modifikasi tidak ada perubahan yang ekstrim di bagian pintu dan dashboard untuk sistem audio mobil Toyota Line Cruiser yang sudah dibangun oleh tim kartens atau sound Jakarta ini dan kita ada penempatan satu buah DSP di bawah jog ya termasuk juga ada power monoblock juga di bawah jog kanan ya jadi di bawah jog itu ada DSP dan amplifier di bawah jog oke sekarang kita mau lihat instalasi bagian belakang oke untuk yang custom kita hanya membuat rack amplifier ya jadi kita gunakan Ground Zero amplifier ya 4 channel 4 channel ya ini gadget PA 4 SQ kita gunakan 2 buah ya total 8 channel dan kita buatkan panel khusus dengan custom jahit ya jadi untuk kosmetiknya biar sama dengan interiornya dan ini hanya yang custom cuma terlihat adalah amplifier yang subwoofer juga kita tetap mempergunakan kedudukan asli ya jadi ini dalam kita sudah gunakan subwoofer GL yang 10 inch ya yang cielo mounted dan kita buatkan box custom khusus dengan menggunakan kayu MDF ya jadi kita langsung tanam di bagian kedudukan aslinya jadi semuanya terlihat OEM dengan produk aftermarket dan hasil suaranya cakep banget oke jadi yang punya line cruiser ingin dapetin hasil audio yang lebih bagus berkelas bisa langsung saja datang ke karten kita bisa bantu bagaimana penempatan untuk speakernya amplifier DSP kombinasi produk apa yang cocok dan ini ada demonya juga di showroom kami ya jadi bisa dipilih brand atau suara yang sesuai dengan keinginan Anda thank you for watching stay safe and stay healthy sampai bertemu di video berikutnya thank you time is running out it's been moving but we still don't have the crowd money in my head but not my bank account clock is thinking fast yeah we late but this shit's fantastic 40 ages feels like it's magic hear the clock been haunting my dreams it's been ticking for hours ticking for hours time is living in the country kini ap Terima kasih.